Intro Selamat bertemu lagi teman-teman sahabat bonsai kelapa hari ini kebetulan hari libur 4 jam 9.00 jam 9.53 dalam suasana lockdown kembali saya berjemur sambil program bonsai kelapa koleksi-koleksi bonsai pun ikut berjemur dari hasil pruning dari informasi yang dapat dari rekan-rekan youtuber yang lain bahwa bekas luka pemotongan itu bisa kering karena sinar matahari karena itu saya coba juga jemur 4 bakalan bonsai kelapa yang ukurannya cukup besar sedang dijemur dan kelihatan dan hasil pangkasannya sudah mulai mengering hasil sayatan seperti ini seperti ini nih nah ini rekan-rekan ini kalau tidak kering suka mengalami pembusukan dan bisa berimbas ke angkanya tapi karena ini langsung gena sinar matahari insyaallah dia akan ngering ini cukup besar bonggonya untuk ukuran bonsai jenis kelapa gading oran sudah di pruning nah ini ujung dari sisa bekas pisau sudah mengering salah satu koleksi kelapa sayur yang akan coba di pruning sejak proses pekupasan kelapa sayur ini belum renah di sayat ataupun di tebas ataupun di pruning jadi dibiarkan apa adanya dengan tujuan untuk memperbesar batang menguatkan akar baru setelah dimilai sudah cukup batangnya besar akan saya pruning selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton